Di mana inspirasi saat dibutuhkan? Oh, ini semua salah. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Hei, kawan. Aku mencarimu kemana-mana. Aku baru mendengar kabarnya. Lily, kau tidak apa-apa. Aku rasa begitu. Kenapa ada banyak papan di sini? Aku akan membantumu. Kau yakin tidak apa-apa? Iya. Tunggu sebentar. Bagaimana jika? Aku membuat rumah kecil segitiga. Iya. Inspirasi datang dari mana saja. Baiklah. Ayo kita mulai sekarang. Banyak yang harus diselesaikan. Tapi mereka bersemangat. Satu bagian sudah selesai. Yang kedua juga. Sekarang ayo rangkai puzzle kayunya. Seperti ini. Ayo kita kencangkan dengan balok kayu. Satu, dua, dan angkat. Ini awal yang bagus. Lalu apa? Kita harus buat dinding yang lain. Benar. Kita potong di sini. Pasang baut di sini. Dan selesai. Hei, Betty. Kau punya apa? Aku tidak tahu harus pasang ini di mana. Serahkan pada profesional. Wow. Rumah kecilnya sudah jadi di depan kita. Aku akan membuat jendela. Dan aku akan buat pintunya. Tempel selembar polikarbonat pada bingkai kayu. Dan pasangkan engsel. Ini sangat mudah. Hei, Betty. Bagaimana? Keren. Iya, tapi jendela ini tidak cukup besar. Jendela panorama itu yang kita butuhkan. Wow. Hasilnya terlihat lebih baik dari yang kukira. Luar biasa. Gendelanya hampir selesai. Satu, dua. Ini sempurna. Sinar matahari bisa masuk ke pondok ini. Saatnya menutupi dindingnya. Ini atap rumput. Kenapa tidak? Dan aku akan membuat gentengnya. Potong insulasi menjadi bentuk bebatuan yang berbeda. Terlihat seperti awan. Boom. Makin banyak, makin baik. Baiklah, Lily. Doakan aku ya. Semoga beruntung. Atapnya dilapisi rumput imitasi. Amankan dengan stapler furnitur. Dan senjata utama Lily adalah pistol lem tembak. Ayo kita hiasi seperti ini. Aku mau warnanya warna-warni. Ayo cat dengan warna hijau seperti ini. Wow. Ini warna kesukaanku. Rumahnya berubah menjadi pondok ramah lingkungan yang berbeda. Yang terpenting adalah jangan melewatkan apapun. Selesai. Ayo tos, kawan. Ini adalah jenis rumah yang akan disukai semua pecinta alam. Rumah kecil harus dilengkapi dengan beranda yang nyaman. Bisa gunakan balok kayu. Tidak ada salahnya punya banyak tanaman. Tiasi tiangnya dengan untayan tanaman. Oh, manis sekali. Dan Betty akan mengurus dindingnya. Kau akan butuh lembaran kertas busa dan sedikit imajinasi. Potong kertas busa menjadi bentuk... Anak kucing. Tambah telinga. Dan wajah mengemaskan. Buat kakinya. Oh, lihat itu. Mereka sangat mengemaskan. Jangan mengintip, Lily. Ini akan menjadi kejutan. Tempelkan di dinding. Stiker kucing sungguhan. Luar biasa. Dinding ini sangat menakjubkan. Wow, cantik sekali. Omong-omong ada beberapa dinding yang harus dihias. Baiklah, kawan. Aku siap membantumu. Dinding terbuka dapat dihias dengan kain. Aku suka ide itu. Gantungkan kainnya seperti ini. Dan amankan dengan staples. Cepat dan mudah. Selesai. Sekarang sisi yang satunya. Efek kain kerut memberikan persona yang spesial. Menakjubkan. Bagian terpenting hampir terlupakan. Kursi beanbag yang empuk membuat ruangan terasa nyaman. Di rumah kecil ini tidak ada mejanya. Ban bekas akan segera dapat kegunaan yang baru. Dan gunakan kaca berbentuk lingkaran sebagai alas meja. Ayo cat bannya dengan warna kuning. Ini sangat modis. Tambahkan alas mejanya. Sempurna. Tapi itu belum selesai. Hiasi kaca dengan bebatuan. Wow, itu ide yang bagus. Isi celahnya dengan bebatuan. Lalu warnai bebatuannya. Fantastis. Bagaimana dengan lampunya? Lampu LED sempurna. Sentuhan akhirnya adalah kaca berukuran besar. Dan jangan lupakan hal kecil yang kita sukai. Para perancang muda senang dengan hasil karya mereka. Oho, kabel-kabel ini selalu saja kusut. Ini bukan saatnya untuk bercanda. Aduh, hei, apa yang kau lakukan? Kau ini jahat. Aku tidak jahat. Oh, aku punya ide. Potong atas topi pesta. Masukkan bola lampu ke dalamnya. Keren. Untayan lampunya sudah siap. Bagaimana ini? Kau suka? Ini terlihat sangat orisinil. Lampunya hanya perlu digantung. Gunakan penyepit kertas sebagai penyangga. Bagaimana? Menurutku ini keren. Aku sangat setuju. Tapi ada sesuatu yang kurang di sini. Benar. Kita melupakan tirainya. Sekarang kita membutuhkan dekorasi berwarna langit. Ini cocok dengan nuansanya. Bravo, kawan. Kau memang jenius. Saatnya beristirahat dan makan camilan. Tapi ide-ide yang kreatif terus saja berdatangan. Pot bunga itu terlihat membosankan. Mungkin... Kau punya ide? Oh ya, aku punya beberapa. Akanku buat tempat permen di sini. Ini ide yang sangat bagus. Keren. Aku tidak sabar untuk membuatnya. Ayo mulai dengan mengecat potnya. Menurutku warna biru muda lebih cocok lagi. Wow, ini sangat cantik. Kuangkan makanan ke akuarium mula. Stiker cerah selalu menjadi pusat perhatian. Ini jadi dekorasi yang bagus untuk wadah buatan sendiri. Jika punya banyak permen, buat wadahnya lebih banyak. Oh, aku sangat suka marshmallow. Ini mini main nimo. Kue kering. Kau tahu, Betty? Aku benar-benar menyukai permen. Selamat datang di dunia permen. Tersenyumlah, Lily. Kita siaran langsung. Setelah hari yang sibuk, saatnya istirahat. Tapi, Betty tidak bisa tidur sama sekali. Dia melatih keterampilan jugglingnya. Ups, itu tidak disengaja. Oh, kenapa tidak terpikirkan olehku? Semoga kau tidak keberatan. Kita akan buat pola buah-buahan di sini. Kita akan butuh potongan apel dan sedikit cat. Warnai apelnya dengan warna merah. Dan sekarang, ini saatnya. Tekan-tekan apelnya pada bantal. Wow, ini jadi semangka. Pola ceria ini terlihat sangat kreatif. Tapi, itu belum selesai. Betty punya banyak ide. Warnai apelnya dengan cat berwarna cerah. Dan cetak polanya pada bantal yang baru. Siapa yang bilang kalau jadi seniman itu sulit? Ini sebuah maha karya. Tidurlah, kawan. Beristirahatlah. Wow, ini sangat manis. Lily akan melihat mimpi berwarna-warni dengan bantal-bantal seperti ini. Hai, Jules. Lihatlah rumah buatan kami. Menakjubkan sekali. Aku ingin melihatnya langsung. Kami menunggu kunjunganmu. Pesta. Ini luar biasa. Mereka akan segera datang. Artinya, kita harus bersiap-siap. Betty akan buat permainan dan Lily akan membuat makanan. Kita butuh jeruk nipis untuk makanan penutup. Jeruk nipis dipotong dua dan buang dagingnya. Betty akan memotong kain menjadi bentuk lingkaran. Hasil karya pertama sudah selesai. Lanjutkan lagi. Betty akan menjahit kain donat dan Lily akan membuat jeli rasa ceri. Pekerjaannya dalam proses. Satu jahitan, dua jahitan. Hmm, aromanya lezat sekali. Kuangkan jeli ke kulit jeruk nipis. Seperti itu. Sambil menunggu jelinya mengeras, kau bisa bersantai. Oh, sudah selesai. Ini terlihat tidak biasa dan benar-benar lezat. Selagi Betty mengisi donatnya, Lily menghiasi potongan jeli jeruk nipis dengan biji wijen hitam. Potongan semangka. Luar biasa. Betty juga akan memberikan taburan pada donatnya. Tempelkan detail berkilau pada donat. Walah. Waktunya untuk menguji gamenya. Siapakah yang bisa memasukkan donatnya? Hore! Menang! Oh, tidak beruntung. Tamu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Mereka di sana. Boleh masuk? Tentu saja. Masuklah. Ayo. Mereka benar-benar senang. Lihat lampu-lampu ini. Ini pasti akan sangat seru. Silakan dimakan. Pilih yang kalian suka. Aku membuat sendiri makanan penutup ini. Wow, ini sangat lezat. Terima kasih, Lily. Aku belum pernah makan makanan seperti ini. Dan pesta tidak lengkap tanpa foto. Tersenyum. Oh, kalian mau main? Wow. Wow. Wow, mengemaskan sekali. Iya. Ayo main denganku. Sepertinya mereka semua ingin berlomba. Hmm. Lihat siapa yang paling hebat. Lelucon, makanan, dan kamar manis adalah yang dibutuhkan untuk bahagia.